6 Langkah Menetapkan Batasan Dengan Sinar Sistik Batasan penting dalam hubungan apapun. Pertanyaan adalah bagaimana menetapkan batasan, terutama menetapkan batasan dengan si narsistik. Untuk menetapkan batasan dengan si narsistik, Anda perlu mengidentifikasi batasan Anda, menentukan batasan Anda, mengkomunikasikan batasan Anda, bersiap menghadapi perlawanan, menegakkan batasan Anda, dan mengevaluasi kembali batasan Anda secara teratur. 1. Identifikasi Batasan Anda Anda mungkin berpikir, apa sebenarnya batasan itu? Istilah batas mengacu pada batasan yang dapat Anda tetapkan mengenai apa yang akan Anda terima dari perkataan atau tindakan orang lain. Dalam bentuknya yang paling sederhana, batasan seharusnya mudah ditetapkan dan dipertahankan karena merupakan aturan verbal yang dapat Anda tetapkan dengan orang lain. Misalnya, satu, tolong jangan menelpon lebih dari jam sepuluh malam. Itu jam tidurku. Dua, jika kamu terus menghina saya, percakapan ini sebaiknya dihentikan. Tiga, jangan membahas mengenai pekerjaanku, oke? Tidak. Dua, menanggapi provokasi secara minimal, menunjukkan non-partisipasi. Tiga, mempertahankan ekspresi netral, menandakan penolakan terhadap manipulasi emosional. Secara umum, mengidentifikasi batasan mengharuskan Anda melakukan dua hal. Pertama, latih kesadaran diri. Ini berarti berfokus pada diri sendiri dan bagaimana tindakan, pikiran, atau emosi Anda selaras atau tidak dengan standar internal Anda. Kedua, lakukan refleksi diri. Ini berarti menyisihkan waktu untuk berpikir mendalam dan mengevaluasi pikiran, sikap, motivasi, dan keinginan Anda. Berikut beberapa pertanyaan yang dapat Anda tanyakan pada diri sendiri untuk memulai. Satu, perilaku apa yang membuat saya tidak nyaman atau stres? Dua, nilai-nilai apa yang paling penting bagi saya? Tiga, seberapa besar kedekatan fisik dan emosional yang membuat saya merasa nyaman? Empat, topik apa yang tidak ingin saya diskusikan dengan orang lain? Lima, perilaku apa yang tidak dapat saya toleransi? Dua, tentukan batasan Anda dengan jelas. Perbedaan antara mengidentifikasi batasan Anda, langkah pertama, dan mendefinisikan batasan Anda adalah bahwa mengidentifikasi batasan tersebut melibatkan introspek. Ini tentang mengenali pikiran, perasaan, emosi, kebutuhan, dan tingkat kenyamanan Anda. Mengidentifikasi batasan Anda adalah proses menentukan apa yang menurut Anda dapat diterima dan tidak dapat diterima dalam perilaku orang lain terhadap Anda. Mendefinisikan batasan Anda adalah proses mengubah batasan yang Anda identifikasi menjadi aturan atau pedoman eksplisit bagi orang lain. Artinya dengan jelas menyatakan apa yang Anda setujui dan apa yang tidak, dan apa konsekuensinya jika batasan ini dilanggar. Misalnya, Anda merasa stres dan kewalahan ketika Anda tidak punya waktu untuk diri sendiri. Anda dapat mengubahnya menjadi batasan tertentu dengan memutuskan bahwa Anda memerlukan satu jam waktu tenang dan sendirian setiap malam untuk melepas lelah, dan bahwa Anda tidak akan bisa melakukan percakapan atau aktivitas apapun selama waktu tersebut. Intinya, mengidentifikasi batasan pribadi adalah tentang memahami kebutuhan dan ketidaknyamanan Anda, sedangkan mendefinisikan batasan adalah tentang menyatakan secara eksplisit apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan orang lain berdasarkan kebutuhan dan ketidaknyamanan tersebut. Setelah Anda mengidentifikasi dan menentukan batasan Anda, langkah selanjutnya adalah mengkomunikasikannya dengan orang-orang dalam hidup Anda. Dalam lingkungan yang sehat, Anda diberi waktu, ruang, dan dukungan yang Anda perlukan untuk merasa nyaman dalam menetapkan batasan. Tidak demikian halnya dalam lingkungan narsistik. Oleh karena si narsistik akan mencoba meruntuhkan batasan Anda untuk melawan Anda. Berikut beberapa contoh batasan yang bisa Anda komunikasikan dengan si narsistik. Satu, kita perlu mendengarkan satu sama lain ketika kita berbicara. Tolong jangan menyelah saya ketika saya sedang berbicara. Dua, untuk menjaga keseimbangan hidup, saya tidak menerima panggilan kantor atau email setelah jam 8 malam. Saya yakin Anda memahami dan akan menghormati ini. Tiga, tolong ketuk sebelum kamu masuk ke kamarku. Empat, kita harus membuat keputusan besar bersama-sama. Dengan begitu, kita berdua bisa berpendapat dan merasa didengarkan. Empat, bersiap menghadapi perlawanan. Setelah Anda mengidentifikasi, mendefinisikan, dan mengkomunikasikan batasan Anda, sekarang saatnya bersiap menghadapi perlawanan karena si narsistik tidak akan menghormati batasan Anda. Ini karena si narsistik tidak memandang orang lain sebagai individu yang memiliki pikiran, perasaan, emosi, atau kebutuhan. Mereka memandang Anda sebagai sumber suplai narsistik yang berhak mereka miliki dan kendalikan sepenuhnya selama mereka mau. Begitu Anda berhenti menjadi sumber suplai bagi si narsistik, mereka akan menjadi sangat kesal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kecerdasan emosional mereka. Terlepas dari kepribadian publik mereka yang megah, si narsistik biasanya bergumul dengan banyak pikiran, perasaan, dan emosi yang menyakitkan di lubuk hati mereka, seperti perasaan tidak dapat dicintai, tidak diinginkan, tidak berharga, lemah, dan tidak mampu. Namun mereka tidak memiliki kecerdasan emosional yang diperlukan untuk mengelola pikiran, perasaan, dan emosi ini melalui bentuk regulasi emosional yang sehat. Jadi mereka menggunakan suplai narsistik, yaitu validasi, kekaguman, kepastian, kekuasaan, dan kendali untuk menekan pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan mereka untuk membangun persepsi diri yang positif. Jadi ketika Anda menetapkan batasan dengan mereka, hal itu memicu kembali pikiran, perasaan, dan emosi mereka yang menyakitkan karena Anda tidak lagi memberi mereka suplai. Mereka ingin mendapatkan kembali suplai dari Anda secepat mungkin, jadi Anda harus bersiap menghadapi mereka yang menyerang balik dan melewati batasan Anda. 5. Tegakkan batasan Anda Langkah kelima dalam proses penetapan batasan ini adalah menegakkan batasan Anda karena kecil kemungkinannya bagi si narsistik untuk menghormati, mentolerir, apalagi mengakui batasan yang Anda tetapkan. Ketika si narsistik berulang kali melewati batasan Anda, Anda harus mencoba membatasi interaksi bermakna Anda dengan mereka, yaitu dengan menahan diri Anda untuk tidak terlibat dalam interaksi apapun yang memberi mereka akses ke pikiran, perasaan, emosi, atau kebutuhan Anda. Misalnya, batasan yang Anda tetapkan dengan kakak Jika mereka mengatakan sesuatu seperti, hey, bagaimana kabarmu? Ini akan dianggap sebagai awal dari interaksi yang bermakna, dan Anda harus menggunakan teknik seperti grey rock untuk meminimalisir komunikasi. Dengan demikian, Anda dapat menegakkan batasan Anda dengan membatasi jumlah interaksi bermakna yang Anda lakukan dengan si narsistik dalam hidup Anda. Enam, evaluasi kembali batasan Anda secara teratur. Hal ini penting karena batasan tidak ditetapkan secara kaku. Batasan mungkin perlu berubah seiring dengan perubahan hubungan Anda dengan si narsistik atau kebutuhan Anda. Oleh karena itu, Anda harus secara teratur merenungkan apakah batasan Anda masih efektif dan apakah batasan tersebut dipatuhi. Melakukan hal ini akan membantu Anda menyesuaikannya bila diperlukan dan Anda perlu mengkomunikasikan perubahan apapun dengan jelas kepada orang-orang dalam hidup Anda. Berikut beberapa pedoman yang mungkin bisa membantu. Satu, jadwalkan tinggauan reguler. Tetapkan jangka waktu tertentu, bulanan, triwulanan, delal, untuk meninjau batasan Anda. Dua, renungkan perasaan. Perhatikan perasaan stres atau tidak nyaman. Karena ini mungkin mengindikasikan pelanggaran batasan. Tiga, menilai interaksi. Lihatlah interaksi terkini untuk mengidentifikasi apakah batasan Anda dipatuhi. Empat, identifikasi perubahan kebutuhan. Pahami apakah kebutuhan atau tingkat kenyamanan Anda berubah seiring berjalannya waktu. Lima, pertimbangkan masukan orang lain. Pertimbangkan masukan dari orang lain sambil tetap setia pada kebutuhan Anda sendiri. Enam, periksa hubungan Anda. Evaluasi kesehatan dan keseimbangan hubungan Anda. Tujuh, carilah perspektif luar. Berkonsultasilah dengan teman tepercaya untuk mendapatkan wawasan objektif. Delapan, bersikaplah fleksibel. Tidak apa-apa untuk menyesuaikan batasan seiring perubahan kebutuhan Anda. Terima kasih telah menonton!